ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pertanis saya berkebun nah ada yang tahu ini jenis apa ini adalah sang raja raja saya raja dari anturium king of anturium katanya sih seperti itu jurukannya ya anturium feci sedikit cerita tentang anturium feci yang kita punya dulu kita pertama punya itu bulan apa ya awal tahun kalau nggak salah awal tahun itu hanya berupa daun satu ini daun satu ini tapi sudah berpot sudah ada di dalam pot dan kita nggak tahu sudah ada akarnya atau belum sudah ada tunasnya atau belum tapi yang pasti itu lama sekali kita tunggu sampai dia tunas nggak muncul-muncul sampai setelah bisa kemungkinan dua bulan kok masih nggak muncul juga punasnya akhirnya kita berani untuk melakukan reporting karena nggak muncul-muncul kita reporting menggunakan media tanam media tanam yang sama seperti media tanam sebelumnya kita belikan media tanam itu kita proses reporting kemudian kita sungkup kita sungkup kurang lebih sekitar 10 hari tahu-tahu sudah keluar satu tunas dan ini sampai dengan tunasnya sudah keluar sebesar ini kemungkinan tiga minggu setelah reporting kurang lebih sekitar tiga minggu setelah reporting proses reporting Alhamdulillah akhirnya keluar tunas juga jadi sebelum kita sungkup dan kita proses reporting ternyata itu baru itu baru karting panturun ini hanya baru fresh karting jadi belum ada akarnya belum ada calon tunasnya cuman karena kita nggak tahu karena sudah kita dapat sudah keadaan di pot dan mau mengotak matinya pada saat itu masih masih belum berani nah kemudian kok nggak keluar keluar akhirnya kita beranikan untuk melakukan reporting ini terus kita ganti media tanamnya juga media tanamnya pakai sama komposisinya dengan media tanam yang sebelumnya itu ada kokopit ada humus bambu kemudian bagian atasnya kita beri kokofiber jadi agar tetap terjaga kelembabannya nah ini kita buka sedikit nah ini kita sedikit beri sekampakar juga kemudian kita tutup dengan kokofiber untuk menjaga kelembabannya jadi air tidak menguap begitu saja ke udara tapi tetap tertahan oleh kokofiber ini sangat cocok untuk jenis tanaman semua tanaman tanaman hias tanaman yang menambahkan pertumbuhan daun sangat bagus jika atasnya dikasih kofiber nah alhamdulillah akhirnya si raja ini mau muncul juga tunasnya nah tunas baru terima kasih terima kasih terima kasih tapi tempat untuk tempat tertutup di jamur lain hanya ada satu jamur di dalamnya terikodema nah jamur trikodema ini dia bisa membunuh jamur-jamur lain yang merugikan dia baik untuk akar sangat baik untuk akar jadi pertumbuhan akarnya sangat bagus jika medianya dicampur dengan betul nah kita ulas sedikit sedikit dulu aja ya next nanti kita ulas lagi tanaman yang lainnya yang menggunakan media yang sama kita coba bandingkan sebelum dan sesudah menggunakan media tanam tersebut sambil kita cari referensinya apakah benar gak sih ini fungsinya seperti ini kandungannya seperti ini kita akan belas satu per satu sampai disini dulu kita ulasan sedikit tentang cerita sedikit cerita tentang anturum heiji dari kebun saya selamat berkebun happy planting wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh